Tutorial AutoCAD Civil 3D Land Desktop Companion 2009 Pada tutorial yang pertama ini, kita akan membuat proyek baru. Yang pertama kali, silakan buka aplikasinya, lalu pilih File, pilih New. Pada Drawing 9, buat nama. Di sini saya akan membuat nama perencanaan jalan. Selanjutnya, pilih Create Project. Pada prototipe, pilih Default Meter. Pada Project Information untuk nama, buat nama perencanaan jalan lagi, seperti pada tadi. Perencanaan jalan. Klik OK. Lalu pada Select Drawing Template, pilih ACAD DWT. Lalu klik OK lagi. Pada Load Setting, klik Next. Pada Unit, untuk Linear Unit, pilih Meter. Klik OK. Pada Angel Unit, tetap Degree. Pada Angel Display Style, pilih Nord Azimuth. Klik Next lagi. Pada Drawing Scale, untuk Horizontal, pilih 1 banding 1000. Untuk Vertical, 1 banding 200. Pada Sheet Size, pilih ukuran 297 x 420. Klik Next lagi. Pada Zona, untuk Kategoris, kita pilih Indonesia. Pada Available Coordinate System, kita pilih Indonesian.Datum 1974. Setelah itu, klik Next lagi. Pada Orientation, klik Next lagi. Pada Text Style, pilih Milih STP. Untuk Style Indies Shade-nya, pilih 2 mm. Untuk Select Current Style-nya, pilih 2 mm juga. Selanjutnya, klik Next lagi. Pada Border, klik Next lagi. Pada Save Setting, buat Profile Name. Di sini, saya membuat Profile Name dengan nama Perencanaan Jalan. Supaya sama dengan Project Name-nya tadi. Klik Save. Lalu, kita pilih perencanaan jalan yang telah kita buat tadi. Ini dia. Klik Finish. Klik OK. Tunggu beberapa saat. Proses pembuatan project baru sedang berjalan. Pada Create Point Database, klik OK. Ya, kita telah selesai membuat project baru. Untuk tutorial selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara mengimport point. Sekian tutorial pertama dari saya mengenai AutoCAD Studio 3D Land Desktop Pempanian 2009. Pada tutorial yang kedua ini, kita akan membahas mengenai cara mengimport point. Yang pertama, silakan buka aplikasinya. Pada tutorial yang pertama, kita sudah membuat project baru. Dan langkah selanjutnya adalah mengimport point. Silakan klik point. Lalu, kita pilih import export point. Pilih import point. Untuk format, kita pilih penzd space delimited. Untuk source file, kita pilih tempat di mana kita menyimpan data titik ukur. Kalau tidak mempunyai titik ukur, maka kita bisa mengambil titik ukur yang memang telah disediakan oleh aplikasi Land Desktop yang terletak pada local.dc. Land Desktop Project 2009. Tutorial 1. Survey All Point. Pilih All Point. Klik Open. Lalu, pada format manager ini, klik OK. Pada GoGo Database Import Option, klik OK lagi. Silakan kita tunggu beberapa saat, proses pengimporan point sedang berjalan. Silakan kita tunggu kleinen part yuran. Terima kasih. Proses pengimporan poin telah selesai dilakukan Langkah selanjutnya adalah menampilkan data titik ukur Pada keyboard ketik Z lalu tekan enter Lalu ketik E lagi dan tekan enter Ya ini dia data titik ukur telah tampil Langkah selanjutnya yalah kita akan mengatur tampilan data titik ukur agar tidak terlalu berat Pilih poin Lalu kita pilih edit poin Pilih display properties Selanjutnya pada keyboard ketik A Tekan enter Tunggu beberapa saat Ya poin display properties telah tertampil Pada tab text Unchecklist semuanya Selanjutnya pada tab marker Untuk custom marker simbol Pilih yang lambang titik Selanjutnya klik ok Ok Tampilan data titik ukur telah berubah dan menjadi lebih ringan Agar tidak tercampur dengan layar lainnya Maka kita akan membuat layar tersendiri untuk data titik ukur ini Pada keyboard ketik la ketik enter Lalu layar telah muncul Maka klik kanan pada mouse Buat new layer Ganti nama menjadi titik ukur Tutup layar Blok semua data titik ukur Lalu kita pindahkan pada layar titik ukur Tunggu beberapa saat Proses pemindahan sedang berjalan Proses pemindahan data titik ukur ke layar titik ukur telah selesai Maka selesailah kita mengimport poin Untuk tutorial selanjutnya Akan kita bahas pada video berikutnya Pada tutorial yang ketiga ini Kita akan membahas mengenai cara menampilkan kontur Silahkan buka aplikasinya Pada tutorial sebelumnya Kita sudah mengimport dan menampilkan poin Untuk langkah menampilkan kontur Untuk langkah menampilkan kontur Maka pilih terain Pilih terain model explorer Selanjutnya pada terain Klik kanan Create new surface Lalu pada logo plus di sisi kiri terain Lalu pada logo plus di sisi kiri terain Selanjutnya pada point file Pilih add point file Kita pilih point file Dari data titik ukur yang telah kita import tadi Ya ini sudah include Selanjutnya tinggal klik ok Maka akan muncul all point txt Setelah itu klik kanan pada lapisan Pilih build On checklist Semua Data pada surface data option Kecuali Use point file data Yang kita tinggalkan hanya use point file data Selanjutnya klik apply Klik ok Dan pada down building surface Klik ok lagi Tutup terain model explorer Selanjutnya klik lagi terain Pilih create contour Pada create contour Pilih style manager Pada contour style manager ini Klik tab contour appearance Pada contour display Pilih contour end grip Pada smoothing option Pilih advertise Di advertise ini kita bisa mengatur Tingkat Bentuk contour Contour menjadi lebih runcing Atau lebih bulat Ya kira-kira seperti ini ya Selanjutnya pada label display Pilih label end grip Selanjutnya buka tab text style Pada text properties Ada style Pilih ukuran style ini 3 mm Lalu color Pilih warna hijau saja Untuk menampilkan label pada contour nantinya Selanjutnya pada precision Buat 1 Setelah itu buka lagi tab label position Pada orientation Pilih on contour Selanjutnya klik ok Lalu klik ok Lalu klik ok lagi Pada rsl contour Tekan enter pada keyboard Ya ini dia contour sudah tampil Agar kita bisa membedakan jenis contour mayor dan minor Maka ganti warna pada layer contour mayor dan minor Pada keyboard ketik la Tekan enter Pada contour mjr Beri warna menjadi Warna Merah Klik ok Lalu pada contour mnr atau contour minor Ganti juga warna Menjadi silver Klik ok Tutup layer Lalu pada Layar titik ukur Hilangkan saja data titik ukurnya Karena Agar tidak mengganggu penglihatan Ok Kontur telah tertampil Untuk tutorial selanjutnya Akan kita bahas pada video berikutnya Pada tutorial kali ini Kita akan Memberi label pada contour Atau informasi ketinggian pada contour yang telah kita buat tadi Silahkan buka aplikasi land desktopnya Ya inilah contour yang telah kita tampilkan pada tutorial sebelumnya Untuk memberi label pada contour Silahkan Pilih Terain Lalu pada terain Kita pilih contour label Pada contour label ada beberapa pilihan Dan kita pilih group interior Maka akan muncul jendela contour label increment Pada elevation increment Buat angka 1 saja Lalu pada Add multiple interior label along edge contour ini Kita beri checklist Dengan spacing 100 Setelah itu Klik ok Lalu disini kita Akan menentukan start point Start point garis Dengan bentuk Menyilang Agar Label Pada contour Dapat tertampil semua Ya kira-kira Menyilang seperti ini ya Ingat Tampilannya harus menyilang Agar Contour dapat tertampil Agar label dapat tertampil pada keseluruhan contour Untuk end pointnya Kira-kira disini Lalu klik Nah maka Label pada contour Telah tertampil Tekan enter pada keyboard Untuk mengakhiri perintah Tampilan label contour Ya kira-kira Seperti inilah Label atau informasi Ketinggian muka tanah Pada contour yang telah kita buat tadi Sekian tutorial dari saya Mengenai Cara Memberi label pada contour Untuk tutorial selanjutnya Akan kita bahas pada video lainnya Pada tutorial kali ini Kita akan membuat Alignment horizontal jalan Buka aplikasi land desktop Ini adalah contour Yang telah kita tampilkan Pada tutorial terdahulu Kita akan membuat Layar baru berupa Layar as jalan Ketik La pada keyboard Tekan enter Pada mouse Klik kanan Pilih new layer Buat nama layer Menjadi as Jalan Ganti warna layer Menjadi warna kuning Klik ok Tutup layer Setelah itu Kita matikan layer Contour mayor Dan contour minor Untuk sementara Lalu Pilih pada layer As jalan Setelah itu Kita akan membuat Garis as jalan Berupa garis polyline Atau garis yang menyambung Ketik PL Pada keyboard Tekan enter Disini kita akan membuat Garis polyline Dengan dua tikungan Yang pertama Tikungan full circle Yang kedua Kita akan membuat Tikungan Spiral 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 Setelah selesai membuat garis polyline Tekan enter Lalu setelah itu Kita matikan juga Layar data Titik ukur Supaya Tidak mengganggu Sewaktu kita Membuat Alignumen Horizontal Atau Astra sejalan Setelah itu Pilih Alignumen Pilih define From polyline Klik pada garis polyline Tekan enter Beri nama Alignumen Kita beri nama Alignumen Alignumen jalan Pada deskripsi Kita buat Jalan Jalan Rencana Pada Starting Station Tetap Angka 0.00 Selanjutnya Klik ok Setelah itu Kita akan membuat Lengkung pada Tikungan Full circle Dan tikungan Spiral Spiral Pilih Alignumen Pilih edit Setelah itu Pada Station Kita block Pada Nomor Station Yang Pertama Yaitu Nomor Station Untuk Tikungan Full circle Pilih edit Kurve Untuk Mengedit Atau Memberi Lengkung Atau Nilai Radius Pada Tikungan Full circle Kita Asumsikan Nilai Radius Sebesar 600 Klik Ok Selanjutnya Kita Block Lagi Pada Nomor Station Tikungan Yang Kedua Atau Spiral Spiral Untuk Memberi Lengkung Pada Tikungan Spiral Spiral Kita Pilih Edit Spiral Ingat Sebelumnya Block Terdahulu Nomor Station Pada Tikungan Kedua Ini Lalu Pilih Edit Spiral Setelah Itu Kita Beri Nilai Radius Dengan Asumsi Sebesar 200 Lalu Pada Lengkung 1 Kita Asumsikan Sebesar 30 Begitu Juga Pada Lengkung 2 Kita Asumsikan 30 Klik Ok Lalu Klik Ok Lagi Klik Yes Ok Lengkung Pada Tikungan Telah Terbentuk Langkah Selanjutnya Kita Akan Memberi Penomoran Atau Stationing Dan Membuat Offset Pada As Jalan Ini Dan Akan Kita Bahas Pada Video Berikutnya Pada Tutorial Kali Ini Kita Akan Membuat Offset Pada As Atau Trase Jalan Silahkan Buka Aplikasinya Inilah As Atau Trase Jalan Atau Alenemen Horizontal Yang Telah Kita Buat Pada Tutorial Sebelumnya Untuk Membuat Offset Pada As Jalan Ini Silahkan Pilih Alenemen Lalu Pilih Create Offset Lalu Pada Outer Offset Beri Tanda Checklist Pada Sikron Offset Beli Tanda Checklist Juga Pada Tier Offset Beri Tanda Checklist Dan Pada Inner Offset Beri Tanda Checklist Selanjutnya Pada Layer Outer Offset Ganti Nama Menjadi Badan Jalan Lalu 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 Pada Second Offset Ganti Nama Menjadi Bahu Jalan Setelahnya Pada Tier Offset Ganti Nama Menjadi Dry Nase Setelah Itu Pada Inner Offset Ganti Nama Menjadi Damija Pada Outer Offset Yaitu Badan Jalan Pada Left Offset Ketikan Angka 3 3 Titik 5 Begitu Juga Dengan Drag Offset Ketikan Angka 3 Titik 5 Karena Kita Akan Membuat Badan Jalan Dengan Lebar 7 Meter Jadi 3 5 Ditambah 3 5 Menjadi 7 Selanjutnya Kita Akan Membuat Bahu Jalan Pada Bahu Jalan Ketikan Angka 5 Begitu Juga Pada Right Offset Ketikan Angka 5 Setelah Itu Pada Dry Nussel Ketikan Angka 6 Dan Pada Right Ketikan Angka 6 Juga Setelah Itu Pada Damija Pada Left Offset Ketikan Angka 16 Begitu Juga Pada Right Offset Ketikan Angka 16 Jadi Asumsi Kita Untuk Lebar Tiap Offset Ini Badan Jalan Selebar 7 Meter Dengan Asumsi Lebar Kiri Kanan Sebesar 3,5 Dan 3,5 Lalu Untuk Bahu Jalan Kita Asumsikan Selebar 1,5 Meter Pada Setiap Sisi Jadi Pada Setiap Sisi Ini Ditambah Dengan Badan Jalan 3,5 Ditambah 1,5 Sehingga Menjadi 5 Setelah Itu Pada Dry Nase Kita Asumsikan Lebar Dry Nase Selebar 1 Meter Untuk Dry Nase Sisi Kiri Maupun Kanan Pada Badan Jalan Dan Bahu Jalan Ukuran Lebarnya Telah Menjadi 5 Lalu Ditambah Dry Nase Sehingga Menjadi 6 Setelah Itu Pada Dam Mija Kita Asumsikan Lebar Daerah Milik Jalan Ini Sebesar 10 Meter Pada Sisi Kiri Maupun Kanannya Jadi Lebar Total Sebelumnya Dari Badan Jalan Bahu Jalan Rain Nase Jalan Telah Menjadi 6 Meter Dan Kita Tambah Lebar Damija Sebesar 10 Meter Sehingga Menjadi Lebar Total Menjadi 16 Ya Itulah Sekian Penjelasan Mengenai Ukuran Pada Offset Jalan Setelah Itu Klik OK Offset Jalan Telah Muncul Agar Offset Ini Dapat Kita Bedakan Maka Kita Ganti Warna Layarnya Klik LA Pada Keyboard Akan Enter Lalu Pada Damija Kita Ganti Warna Menjadi Hijau Oke Setelah Itu Pada Bahu Jalan Kita Ganti Warna Menjadi Orange Oke Setelah Itu Pada Badan Jalan Kita Ganti Warna Menjadi Silver Eh Kita Ganti Warna Menjadi Silver Oke Dan Pada Dry Nase Kita Ganti Warna Menjadi Biru Muda Klik OK Lalu Tutup Layar Oke Sekian Tutorial Dari Saya Mengenai Cara Membuat Offset Pada Jalan Untuk Tutorial Selanjutnya Akan Kita Bahas Pada Video Lainnya Pada Tutorial Kali Ini Kita Akan Membuat Stasioning Atau Penomoran Pada Jalan Silahkan Buka Aplikasi Lain Desktop Yang Pertama Kali Kita Telah Menampilkan Alimen Horizontal Beserta Garis Offset Jalan Lalu Untuk Membuat Penomoran Atau Stasioning Pada Jalan Ini Pilih Alignment Lalu Pilih Alignment Label Pada Layar Prefix Buat Atau Ketik Pada Keyboard Bintang Strip Bintang Strip Lalu Klik OK Setelah Itu Pilih Lagi Alignment Pada Station Label Setting Klik Pada Station Label Setting Lalu Pada Kotak Alignment Station Label Setting Checklist Semuanya Setelah Itu Pada Station Label Increment Ganti Ukuran Menjadi 50 Pada Station Tick Increment Ganti Ukuran Menjadi 25 Dan Pada Station Label Observe Tetap Dengan Ukuran 0 Klik OK Setelah Itu Kita Pilih Lagi Alignment Lalu Kita Pilih Create Station Label Lalu Kita Tekan Enter Enter Pada Beginning Station Setelah Itu Pada Ending Station Tekan Lagi Enter Dan Pada Delete Existing Station Layer Klik Yes Nah Ini Dia Penomoran Atau Stationing Pada Jalan Telah Tampil Sini Bisa Kita Lihat STA 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 050 STA 0100 STA 0150 Dan Ini Adalah Keterangan Pada Lengkung Full circle Setelah Itu Ini Keterangan Pada Lengkung Spiral Spiral Oke Demikian Tutorial Dari Saya Mengenai Penomoran Stationing Pada Jalan Untuk Tutorial Selanjutnya Akan Kita Bahas Pada Video Lain Pada Tutorial Kali Ini Kita Akan Membuat Alienumen Vertikal Pada Jalan Buka Aplikasi Lain Desktop Ini Adalah Gambar Alienumen Horizontal Yang Telah Kita Buat Pada Tutorial Terdahulu Oke Untuk Membuat Alienumen Vertikal Maka Rubah Terlebih Dahulu Workspace Setting Dari Mode Land Desktop Komplet Menjadi Mode Civil Design Oke Setelah Itu Kita Matikan Layar Stationing Agar Tidak Menganggus Waktu Membuat Alienumen Vertikal Setelah Itu Kita Pilih Profil Pada Profil Setting Pilih Label And Prefix Pada Layar Prefix Beri Tanda Bintang Strip Dengan Menekan Pada Keyboard Setelah Itu Tekan OK Lalu Pilih Lagi Profil Pada Profil Setting Untuk Valus Pada Vertical Gridline Ganti Ganti Angka 25 Klik Setelah Setelah Itu Pilih Lagi Profil Pada Create Profil Pilih Define Profil Lalu Klik Pada Awal Titik Awal As Jalan Dan Klik Sekir Lagi Pada Titik Akhir As Jalan Lalu Tekan Enter 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 Dan Pilih Left Oke Setelah Itu Kita Pilih Lagi Profil Lalu Kita Pilih Existing Ground Dan Pilih Sample From Surface Pada Profil Sampling Setting Ada Sample Offset Tolerance Ketik 0.150 Oke Setelah Itu Klik OK Selanjutnya Tekan Enter Enter Lagi Maka Akan Muncul Kotak Select Surface Maka Pilih Surface Lapisan Tekan OK Lalu Klik Yes Setelah Itu Pilih Menu Profil Lagi Pilih Create Profil Pilih Full Profil Lalu Pada Profil Generator Klik OK Setelah Itu Kita Klik Dimana Kita Akan Menempatkan Profil Kita Klik Agak Terlalu Jauh Sedikit Dari As Jalan Agar Tidak Berbenturan Dengan As Jalan Ini Kira Kira Disini Klik Disini Pilih Yes Nah Ini Dia Profil Jalan Telah Terbentuk Saya Saya Rasa Profil Ini Terlalu Rapat Dengan As Trase Jalan Sehingga Waktu Kita Membuat Garis Alenemen Vertikal Nanti Akan Berbenturan Maka Kita Ulang Lagi Membuat Profil Pilih Profil Pilih Create Profil Pilih Full Profil Lalu Klik OK Dan Kita Klik Kira Kira Disini Delete Existing Profil Layar Hapus Profil Layar Yang Lama Maka Pilih Yes Agar Profil Lama Terhapus Nah Ini Dia Sudah Profil Sudah Jarang Dari Trase Dan Offset Jalan Oke Kita Sudah Berhasil Menampilkan Profil Langkah Selanjutnya Kita Akan Membuat Garis Alenemen Vertikal Oke Silahkan Pilih Profil Lagi Pilih Set Current Profil Klik Di Dalam Profil Kira Kira Disini Setelah Itu Pilih Profil Lagi Pilih DT Tangan Pada DT Tangan Pilih Create Tangan Selanjutnya Pilih Center Klik Dimana Kita Akan Membuat Garis Alenemen Vertikal Kira Kira Disini Saya Mengklik Disini Lalu Tekan Enter Tekan Enter Lagi Ini Dia Kita Akan Membuat Garis Alenemen Vertikal Oke Tarik Dari Sini Lalu Klik Lalu Kita Tarik Lagi Dan Klik Disini Lalu Kita Klik Di Akhir Kira Kira Disini Oke Untuk Mengkiri Perintah Garis Tekan Enter Langkah Selanjutnya Kita Akan Membuat Lengkung Pada Alenemen Vertikal Ini Pilih Profil Setelah Itu Kita Pilih FG Vertikal Alenemen FG Vertikal Alenemen Pilih Define FG Center Line Lalu Blok Pada Garis Lalu Klik Pada Garis Pertama Selanjutnya Blok Pada Keseluruhan Garis Tekan Enter Oke Setelah Itu Pilih Lagi Profil Lalu Di Sini Pilih Kita Pilih Menu Edit Vertikal Alenemen Oke Menu Edit Vertikal Alenemen Telah Muncul Belum Muncul Karena Window Explorer Error Untuk Mengatasi Hal Ini Geser Perlahan Lahan Mouse Pada Tanda Silang Di Kotak Window Explorer Pada Sisi Sebelah Kanan Atas Ujung Geser Perlahan Oke Klik Cepat Cepat Begitu Mouse Mengarah Ketanda Silang Tersebut Oke Maka Kotak Select Vertikal Alenemen To Edit Telah Muncul Pilih Finish Set Ground Lalu Pilih Offset Center Klik Oke Lalu Masukkan Kecepatan Rencana Disini Kita Masukkan Kecepatan Rencana Dengan Memilih Design Speed Oke Untuk Design Speed Masukkan Kira-kira Saya Asumsikan Kecepatan Rencana Sekitar 50 Klik Oke Setelah Itu Kita Akan Membuat Besar Lengkung Pada Lengkung Yang pertama Untuk Kita Mengetahui Angka Rekomendasi Besaran Lengkung Yang kita Buat Maka Tekan Kalkulator Pada Pada Kalkulator Ada Speed Table Dan Pilih USA ASTO 2001 Metric Oke Disini Ada Rekomendasi Minimum Dan Maksimum Dan Kita Ambil Nilai Tengah Dari Rekomendasi Ini Saja Kita Ambil Sekitar 420 Untuk Panjang Lengkung Yang pertama Dan Panjang Lengkung Yang kedua Kita Ambil Sekitar 250 Ya Kita Asumsikan Sebesar Ini Wah Tapi Mengalami Overlap Oke Kita Rubah Lagi Pada Besar Kurve Yang pertama Kita Rubah Menjadi 350 Sedangkan Pada Yang kedua Besar Kurve Leng Yang kedua Kita Rubah Menjadi 170 Oke Tanda Overlap Telah Hilang Dan Telah Sesuai Selanjutnya Pilih Close Selanjutnya Pilih Yes Pilih Yes Pilih Yes Lagi Pilih Yes Sekali Lagi Nah Ini Dia Lengkung Alignyemen Vertikal Telah Tertampil Oke Mungkin Sekian Tutorial Dari Saya Mengenai Cara Membuat Alignyemen Vertikal Untuk Tutorial Selanjutnya Akan Kita Bahas Pada Video Tutorial Lainnya Pada Tutorial Kali Kita Akan Membuat Cross Session Atau Potongan Melintang Pada Jalat Buka Aplikasinya Ini Ini Gambar Gambar Alignyemen Horizontal Dan Alignyemen Vertikal Yang Telah Kita Buat Pada Tutorial Sebelumnya Untuk Membuat Cross Session Pilih Menu Cross Session Pilih Surface Pilih Set Current Surface Lalu Pilih Lapisan Klik OK Lalu Pilih Lagi Cross Session Pilih Existing Ground Pilih Simple From Surface Lalu Klik Pada Alignyemen Atau As Jalan Yang Telah Kita Buat Pada Tutorial Sebelumnya Klik Disini Ya Disini Pengaturan Angka Bisa Disesuaikan Dengan Kebutuhan Disini Saya Mengatur Angka Seperti Yang Tertera Pada Table Ini Dan Yang Saya Checklist Juga Hanya Beberapa Item Yaitu Element Start Element End Dan Add Specific Station Untuk Pengaturan Ini Bisa Disesuaikan Dengan Kebutuhan Masing Masing Jika Sudah Klik OK Lalu Tekan Enter 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 Klik Yes Jika Muncul Menu Override Lalu Setelah Itu Buka Menu Project Pilih Drawing Setup Pada Tab Scale Pilih Horizontal 1 banding 100 Vertical 1 banding 100 Success 297 Kali 420 Klik OK Disini Sebenarnya Kita Bisa Menggambar Contoh Template Dengan Menu Draw Template Tapi Disini Saya Hanya Akan Menggunakan Template Yang Setelah Disediakan Secara Default Oleh Aplikasi Ini Untuk Penggambaran Cross Section Lalu Disini Kita Pilih Cross Section Pilih Template Pilih Edit Template Disini Saya Memilih Template Ini M M2 LN Eh Disini Saya Memilih Template Yang Ini M2 LN R1 Klik OK Lalu Klik Di sembarang Tempat OK Lalu Selanjutnya Tekan Enter Setelah Template Tertampil Maka Langkah selanjutnya Pilih lagi Cross Section Pilih Design Control Edit Design Control Klik Klik Pilih Template Control Pilih Template Template Yang kita Gunakan Tadi Pilih Ini Klik OK Setelah Setelah itu OK Lagi Disini Ada Pengaturan Did Slope Bend Seperti Ini Ini Untuk Slope Dan Ini Untuk Bend Pengaturan Ini Bisa Dilakukan Sesuai Kebutuhan Disini Saya Langsung Saja Menggunakan Template Default Tanpa Menggunakan Pengaturan Karena Ini Hanya Sebagai Contoh Klik OK OK Lagi Klik OK Setelah itu Pilih Cross Section Pilih Section Plot Pilih All Tekan Enter 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 Ya Disini Cross Section Sudah Kita Keluarkan Tapi Skalanya Kecil Sehingga Kita Perlu Menzoom Ketik Z Pada Keyboard Enter Lalu Ketik E Lagi Enter Nah Ini Dia Cross Section Yang Telah Kita Buat Nah Ini Dia Cross Section Telah Tampil Oke Sekian Sekian Dari Saya Tutorial Mengenai Cara Menampilkan Atau Membuat Cross Section Untuk Tutorial Selanjutnya Akan Kita Bahas Pada Video Lainnya Pada Tutorial Kali Ini Saya Akan Membahas Mengenai Cara Menampilkan Volume Galian Dan Timbunan Serta Cara Menampilkan Mass Hall Diagram Silahkan Buka Aplikasinya Nah Ini Adalah Gambar Cross Section Atau Potongan Melintang Jalan Yang Telah Kita Buat Pada Tutorial Sebelumnya Oke Untuk Membuat Atau Menampilkan Volume Galian Timbunan Beserta Mass Hall Diagram Silahkan Buka Menu Cross Section Lalu Pilih Total Volume Output Pilih Volume Table Pilih Afgenda Area Klik Afgenda Area Klik Yes Klik Yes Tekan Enter Tekan Enter Lagi Enter Enter Klik Di Sembarang Tempat Untuk Menampilkan Volume Table Galian Timbunan Saya Kira-kira Mengklik Di Sini Klik Di Sini Nah Ini Dia Volume Galian Dan Timbunan Telah Tertampil Disini Ada Station Area Cut Enfield Volume Cumulative Volume Oke Langkah Selanjutnya Kita Akan Menampilkan Mass Hall Diagram Atau Diagram Yang Menampilkan Besarnya Volume Galian Dan Timbunan Pilih Pilih Crossection Lagi Pilih Total Volume Output Pilih Import Mass Hall Diagram Pilih Afgenda Area Klik Afgenda Area Klik Yes Klik Yes Tekan Enter Enter Klik Di Sembarang Tempat Ya Kira-kira Saya Mengklik Nya Disini Lalu Tekan Enter Enter Lalu Masukkan Skala Saya Masukkan Skalanya Sebesar 50 Tekan Enter Nah Ini dia Mass Hall Diagram Atau Kurva Yang Menampilkan Galian Dan Timbunan Telah Muncul Oke Sekian Dari saya Mengenai Tutorial Mengenai Cara Menampilkan Volume Galian Dan Timbunan Serta Menampilkan Mass Hall Diagram Untuk Tutorial Selanjutnya Akan Kita Bahas Pada Video Lain Pada Video Kali Ini Saya Akan Menampilkan Hasil Akhir Dari Gambar Proyek Perencanaan Jalan Yang Telah Kita Buat Sebelumnya Oke Buka Aplikasinya Nah Ini Adalah Gambar Alenemen Horizontal Dan Cross Sektion Volume Galian Dan Timbunan Dan Ini Kurva Mass Hall Diagram Oke Mungkin Letaknya Agak Berjauhan Agar Lebih Rapi Dan Berdekatan Maka Pindahkan Cross Sektion Dan Volume Galian Timbunan Blok Cross Sektion Dan Volume Galian Timbunan Ketik M Pada Keyboard Tekan Enter Klik Kira Kira Disini Lalu Tarik Garis Dan Kita Pindahkan Ke Ujung Disini Kira Kira Disini Klik Disini Oke Setelah Itu Kurva Mass Hall Diagram Juga Kita Pindahkan Blok Semua Ketik M Ketik Enter Klik Disini Lalu Kita Pindahkan Kira Kira Disini Letak Kita Pindahkan Disini Oke Klik Disini Oke Sudah Semua Lalu Hidupkan Semua Layar Hidupkan Layar Kontur Mayor Kontur Minor Layar Stationing Jalan Dan Layar Titik Ukur Oke Layar Sudah Tampil Semua Nah Ini Dia Sudah Terlihat Semua Hasil Gambar Yang Telah Kita Buat Dari Awal Sampai Akhir Disini Ada Gambar Kontur Titik Ukur Label Kontur Alignment Horizontal Jalan Beserta STA Dan Offset Jalannya Ini Dia Alignment Vertikal Beserta Lengkung Lengkung Vertikal Ini Gambar Cross Tentang Pada Jalan Lalu Ini Ada Volume Galian Dan Timbunan Lalu Ini Ada Mass Hall Diagram Atau Kurva Yang Menggambarkan Besarnya Galian Dan Besarnya Timbunan Nah Kalau Disini Ini Adalah Wilayah Yang Memerlukan Timbunan Lalu Ini Adalah Wilayah Yang Memerlukan Galian Ini Wilayah Yang Memerlukan Timbunan Dan Ini Wilayah Yang Memerlukan Galian Lagi Oke Saya Rasa Kita Sudah Selesai Pada Tahap Akhir Dalam Membuat Desain Geometrik Jalan Raya Dengan Software Autocad Civil 3D Land Desktop Companion 2009 Oke Sekian Tutorial Dari Saya Terima Kasih Selamat 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 Terima kasih.